Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Khadijah binti Khuailid adalah istri pertama Rasulullah SAW Ketika menikah, Rasulullah SAW berusia 25 tahun dan Khadijah adalah seorang janda berusia 40 tahun Pada mulanya pernikahan Khadijah sudah direncanakan oleh Warqoh bin Nawfal sepupu tertuanya yang beragama Nasrani yang tinggal di Mekah Namun pernikahan tersebut tidak langsung terlaksana Sebelumnya Khadijah pernah menikah dengan dua orang laki-laki Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah mengenai pernikahannya ini yakni mengenai siapa di antara kedua laki-laki tersebut yang menikahinya terlebih dahulu Pendapat yang terbanyak menyebutkan bahwa suami pertama Khadijah adalah Atik bin A'id yang melahirkan keturunan seorang putri bernama Hindun Setelah dewasa, Hindun masuk Islam dan memiliki anak yang banyak Sebagian lagi menulis bahwa dari Atik Khadijah juga memperoleh seorang anak laki-laki bernama Abdullah atau Abdi Manaf Kemudian Khadijah binti Khuailid menikah dengan Abu Halah Diriwayatkan bahwa dari pernikahannya tersebut Ia memperoleh dua orang anak bernama Hindun dan Halah Kebanyakan riwayat menyebutkan bahwa keduanya adalah laki-laki Walaupun ada juga yang menulis bahwa Hindun adalah laki-laki dan Halah adalah perempuan Hindun masih hidup sampai zaman kekhalifahan Ali bin Abi Talib Setelah Abu Halah meninggal dunia Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW Dan pernikahan tersebut berlangsung selama kurang lebih 25 tahun Rasulullah SAW sangat mencintai Khadijah Selama menikah dengan Khadijah Al-Kubra Rasulullah SAW tidak menikah dengan wanita lain Dan semua keturunan Nabi SAW berasal dari Khadijah kecuali Ibrahim Gelar Khadijah sejak sebelum Islam adalah Tohiro Yang berarti wanita suci Oleh sebab itulah anak-anaknya dari suami-suami yang sebelumnya juga disebut dengan Banu Tohiro Keutamaan Khadijah telah banyak ditulis dalam kitab-kitab hadith Pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian Khadijah binti Khawirid wafat pada usia 65 tahun Rasulullah SAW sendiri yang turun ke makam dan menguburkannya Pada waktu itu solat jenazah belum disyariatkan Rasulullah SAW bersabda Di saat semua orang mengusir dan menjauhiku Ia beriman kepadaku Ketika semua orang mendustakan aku Ia meyakini kejujuranku Sewaktu semua orang menyisihkanku Ia menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepadaku Ia menyerahkan seluruh harta kepadaku